selamat menikmati nah disini untuk pertama itu bisa teman-teman lihat ya sekarang ini posisinya tidak ada sinyal nah seperti ini ya sobat ya tidak ada sinyal ini langsung saja kita klik menu di bagian remote nah setelah seperti ini kemudian langsung saja kita klik di bagian remote yang pinggir ini ya untuk kita geser kita mencari hapus semua nah jadi disini semua saluran televisi akan kita hapus terlebih dahulu untuk mengatasi seperti ini kita pilih yang hapus kita klik ok ya sobat ya anda yakin ingin menghapus semua siaran kita klik ok lagi nah setelah seperti ini ini siarannya sudah terhapus jadi kita tinggal kembali lagi ke bagian awal kita pilih disini daftar satelit ya sobat nah setelah kita pilih daftar satelit disini akan banyak sekali ini ada kefisien C kefisien Q measa 3A nah sedangkan yang disuruh adalah measa 3B disini yang ada hanya measa 3A jadi bagaimana caranya caranya kita pilih yang kefisien Q ini ya nah nomor 2 ini setelah kuningnya di bagian nomor 2 kita klik tambah nah disini kan ada tulisan tambah ya sobat ya disini ada tulisan semua hapus, tambah, ubah, cari, dan daftar TV nah disini kita klik yang daftar TV ini ya sobat ya nah jadi daftar TV ini disini ada tulisannya satelit berarti di bagian remote ini kita klik yang bagian satelit nah setelah seperti ini ya sobat ya jadi disini itu ada frekuensinya 12.436 H31 itu ya yang sebelah kiri ini ini bukan frekuensi measa 3A bukan measa 3B ini adalah kefisien Q nah caranya kita tambahkan ya sobat ya kita klik bagian tambah disini ada tulisan hapus semua, apa, semua hapus, tambah nah kita pilih yang tambah ini disini tombol tambah warna hijau kita pilih di bagian remote ini yang warna hijau juga ya sobat ya kita klik nah setelah seperti ini ini ada tulisan frekuensi 0.3 ini kita ubah seperti yang di tampilan awal ya sobat ya jadi disini sudah saya catat ya sobat ya di buku ini sudah saya catat frekuensinya 12.563 Hnya 31.000 dan 12.643 Hnya 31.000 nah ini untuk yang awal kita buat yang 12.563 ya sobat kita ngekliknya sama angka-angkanya di remote sini kita klik saja 12.5.6.3 polarisasinya H tetap simbol rate nya kita tulis 31.000 0.000 kemudian kita klik ke bawah simpan tekan OK kita tekan OK nah setelah seperti ini karena ini tadi measet 3B itu ada 2 jadi kita klik tambah lagi disini warna hijau ini kita klik di bagian remote nya tombol warna hijau ya sobat ya kita klik nah di bagian frekuensi yang kedua disini yang sudah kita tulis tadi ya yang ini yang kedua ya sobat 12.6.43 12.6.43 12.6.43 polarisasinya H tetap simbol rate nya 31.000 3.1 0.000 setelah seperti ini kita klik tombol ke bawah tekan OK untuk menyimpan kita tekan OK ya sobat nah setelah seperti ini ini adalah measet 3B ya sobat sudah selesai ini bagian nomor 3 dan nomor 4 ini adalah measet 3B kemudian bagaimana cara kita mencarinya kita pilih bagian nomor 3 ini kita klik OK nanti setelah kita klik OK akan muncul centang di bagian sini ya sobat ya kita klik OK nah ini bisa sobat lihat muncul centang kemudian yang nomor 4 kita klik OK lagi nah setelah klik OK semuanya seperti ini kemudian kita klik cari bagaimana cara kita mencarinya disini ada tulisan lagi kita baca ya nah ini bagian cari ini tulisannya berwarna biru ya sobat jadi langsung saja kita klik di bagian remote sini yang warna biru warna biru itu ada di pojok kanan kita klik dulu ya sobat ya nah di bagian ini akan muncul FTS saja kita pilih tidak ya sobat ya di bagian atas ini FTS saja kita pilih tidak kemudian TV atau radio kita pilih TV nah setelah itu NIT share kita pilih tidak kemudian langsung saja kita cari nah tunggu sebentar ya sobat biar dia mencari dengan sendirinya nah ini dia sedang berjalan ya sobat ya nanti akan muncul tanda simpan baru kita simpan nah ini tidak menunggu begitu lama langsung muncul tanda pesan apakah kamu ingin menyimpan kita klik OK di bagian remote ya sobat ya jadi tinggal kita klik OK saja Bismillahirrahmanirrahim kita tunggu seperti ini ya sobat nah kita langsung bisa menonton televisi lagi oke sobat ada juga yang bertanya-tanya kok bagian TV nya RCTI tidak dapat jadi RCTI itu disuruh bayar ya sobat ya MNC Group itu harus bayar nah yang tidak bayar itu ya seperti yang lain-lainnya Trantv apa itu Trantv bayar ya sobat TV One habis itu Metro TV dan lain sebagainya itu tidak bayar pokoknya seperti siaran-siaran sebelumnya itu lah kalau MNC Group itu memang harus bayar dari sejak 2020 kecuali kecuali kevision sobat itu masih baru kalau masih baru biasanya gratis selama 1 tahun nah ini bagian TV One ya sobat banyak yang kemarin nanya kok bagian TV One tidak ada nah ini TV One ada ya sobatnya oke jadi beginilah caranya oke sobat terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like share komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum wr. wb selamat menikmati terima kasih Terima kasih.